Kembali Anda bersama channel Hairy Asmara Jangan lupa untuk subscribe Dan bunyikan loncengnya Channel Hairy Asmara akan menjumpai Anda dalam setiap kesempatan Halo guys, acara Kangen Jogja semalam 24 Sabtu 24 Agustus 2019 di titik 0 Tepatnya di Monumen Serangan Umum Sabtu Maret Ini semua dari Kecamatan Keraton Tampil dengan gemabiar dan penontonnya luar biasa Rame sekali Bagi yang sempat mengikuti Pasti akan terbawa suasana keramehannya Di samping itu memang di sekitar titik 0 Apabila hari Sabtu atau Minggu Itu rame sekali dan dari mana-mana Dari luar kota juga Pada berdatangan di titik 0 Baik, kita saksikan gambar-gambar visual yang berikut ini Selamat menikmati Kangen Jogja Thank you Terima kasih telah menonton! Sebentar lagi kita ikuti Interview dengan Bapak Camat Keraton Bapak Witoto Sungkowo Wiciadno Baiklah kita ikuti sambutan atau komentar dari Bapak Camat Keraton Terima kasih Terima kasih kaitannya dengan kaitan malam hari ini Yaitu tangan Jogja yang diselenggarakan oleh Dinas Paling Sata Berusaha dengan Kecamatan Praton Dalam hal ini yang pertama tentunya sebagai masyarakat Jogja Lebih mengenal potensi-potensi kesenian budaya yang ada di wilayah Khususnya malam hari adalah Kecamatan Praton Kami dari Kecamatan Praton melalui potensi yang ada Yang pertama adalah kelamitan dari ibu-ibu Dimana ibu-ibu adalah potensi yang lebih biasa Dan dari anak-anak Potensi dari sekolah khususnya Yang ada di Kecamatan Praton Yaitu SMP Negeri 16 Kemudian juga dari anak-anak Kekreasi anak-anak dalam alih potensi Kecamatan Praton Juga terlihat kaitannya dengan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Praton Yang menampilkan ketopak ringkas Dengan judul Toro Jumbrang Nagi Jansi Nah ini menjadi kira-kira bersama Selain itu Dukungan seperti juga didukung oleh UFKD Yang tadi wilayah Kecamatan Praton Perlu kita ketahui bahwa Berapa penggal yang ada di Kecamatan Praton Contohnya Jalan Pijilan Itu adalah kena dengan kuliner budeknya Kemudian yang Jalan Kaukawijaya Itu terkenal dengan kaos Kemudian di Taman Taman Sari Itu adalah kaos batik Maupun kaos rukis Nah ini menjadi potensi bersama Kaitannya dengan beberapa pengembangan Bagaimana membedakan masyarakat Mengenalkan Sehingga harapan kami Kekaitannya dengan pertunjukan ini Menjadi tumpunan Tontonan dan berlaku Nah ini yang disampaikan kepada masyarakat Jogja Kemudian wisatawan yang ada di Jogja Kata Terima kasih Pak Cangat 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 Terima kasih telah menonton